Polusi udara adalah suatu kondisi di mana udara tercemari oleh bahan kimia, zat atau partikel dan bahan biologis lain yang bisa membahayakan kesehatan dan makhluk hidup serta organisme lainnya. Pencemaran udara oleh asap kendaraan sudah menjadi hal yang lumrah di kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kita sudah ikut berperan dalam pencemaran udara selama kita menggunakan kendaraan bermotor. Namun pertanyaannya apakah keberadaan tumbuhan dapat menanggulangi polusi tersebut? Sebuah studi terbaru mengungkapkan bahwa tumbuhan bisa membersihkan partikel kotor pada udara. Dikutip dari laman Science Alert, studi ini dilakukan oleh para ilmuwan di University of Technology Sydney. Para ilmuwan mencari tahu bagaimana tanaman menghilangkan campuran kimia dalam uap bensin dalam sistem taman vertikal indol. Penelitian ini mengumpulkan tanaman dalam ruangan dengan sistem dinding taman vertikal kecil dan disimpan dalam ruang tertutup. Pemasangan taman vertikal membantu meningkatkan kualitas udara dalam ruangan, yang dilengkapi dengan sistem ventilasi intensif energi yang mengeluarkan udara pengap dari gedung, perkantoran, rumah sakit, dan kelas. Penelitian mengungkapkan bahwa tanaman di dalam ruangan berpotensi menyerap senyawa gas yang disebut sebagai senyawa organik yang mudah menguap atau volatile organic compounds atau disingkat VOC. Tak hanya itu, tanaman juga mengurangi beberapa senyawa penyebab kanker hingga di bawah 20% konsentrasi awal. Tanaman yang digunakan dalam penelitian ini berupa tanaman sirih gading, epipremnum aurem, singonium, arowuat, singonium podopilum, dan spiderplan alias liliparis, chloropitum komosum. Mampu mengurangi senyawa organik VOC yang signifikan dari uap bensin. Peneliti menyimpulkan bahwa tanaman mampu menghilangkan 43% total VOC dalam periode pengujian 8 jam dan hampir semua dari 3 kelas kimia berbahaya. Dengan adanya ini, tanaman membantu menghapus kontaminasi udara yang berdampak pada efek kesehatan. Contohnya adalah senyawa benzena yang menyebar di lingkungan sekitar SPBU. Peneliti mengungkapkan bahwa orang yang tinggal di dekat pompa bensin lebih mungkin terkena kanker, seperti lekemia. Penelitian telah menunjukkan bahwa banyak bangunan juga terkena asap bensin beracun dari jalan dan jalan raya terdekat. Kantor seringkali terhubung langsung ke tempat parkir mobil, baik melalui pintu maupun lift. Hal itu mempermudah senyawa berbahaya yang berasal dari bensin masuk ke area kerja dan pemukiman. Dari penelitian terbaru yang dilakukan, menemukan bahwa dinding dengan tanaman hijau, efektif menghilangkan polutan berbahaya penyebab kanker di dalam ruangan. Meskipun masih ada polutan yang masuk ke dalam ruangan, para peneliti yakin bahwa tanaman masih bisa menghilangkan lebih dari 40 persen total senyawa organik yang mudah menguap, dalam periode pengujian selama 8 jam. Selain di dalam ruangan, tanaman juga mampu mengurangi polusi yang ada di luar ruangan seperti di jalan perkotaan. Sebuah penelitian dari Davy Institute dan Departemen Kehutanan Amerika Serikat menemukan, pohon di perkotaan mampu menyelamatkan satu kehidupan setiap tahunnya. Pohon akan membersihkan udara dari polutan-polutan dan menghasilkan oksigen yang nantinya akan kita hirup saat bernapas. Sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara seperti mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, memperbanyak penanaman pohon, dan lain-lain. Tetapi sayangnya di Indonesia penanaman pohon masih kurang dan penggunaan kendaraan bermotor setiap tahunnya semakin bertambah banyak, disebabkan jumlah dan fasilitas kendaraan umum belum memadai. Dan pemerintah tidak mengutamakan masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum. Seandainya fasilitas kendaraan umum sudah cukup dan memadai maka penggunaan kendaraan bermotor dapat dikurangi dan polusi udara akan berkurang.